Surabaya, kota dengan sejuta pesona ini menyimpan berbagai macam problem tentang lalu lintas. Contohnya saja, kasus di mana banyaknya angkutan umum yang menurunkan dan menaikkan penumpangnya di tepi jalan. Pada tahun yang ada di mana, saya sering berjalan, hampir, apa, Jepang tak Surabaya yang angkut dan laru, yang ngakut. Lalu bagi-bagi. Sebenarnya kalau tidak terlalu mokong, lalu lintas itu tidak ada sepengetahuan pengertiannya. Pak Esmeyo sendiri tidak terlalu yang mokong gitu bukan ya Pak? Tidak pernah kena tilan. Tahu tidak Pak kira-kira kalau banyak pengemudi itu jalan yang terganggu kalau misalnya angkot itu mokong gitu? Ternyata ulama ya mengganggu di belakangnya, nanti berkata kemangkapan, nanya kita usili supaya tidak mengganggu dalamnya di belakang. Perlu adanya ketegasan dari pihak kepolisian dalam menertibkan lalu lintas di kota Surabaya. Dari Surabaya, Jenny dan Kameramen Tio melaporkan.